Jalan yang kita laluin bukanlah jalan yang biasa-biasa saja. Kita menghadapi berbagai cobaan, kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme, ketidakpercayaan, keraguan, seakan-akan. Kita dipaksa untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas, sekaligus tidak berdaya untuk berjuangkan apa yang kita yakinin. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan panjang baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri. 3 Oktober 2022, ketika Bapak Ketua Umum menerkan rahsian di tempat ini, dan sehari sebelumnya kita berjumpa berdua. Suara itu dia mengatakan, ini besar, ini tidak ringan. Bung Anies, Bung Anies siap. Betul Bang Suria nanya begitu. Bung Anies siap, ini besar. Saya bilang Bang Suria, Bang Suria Bismillah, bila ini dijalani sama-sama, bila ini diniati dengan niat baik, dan dengan komitmen bersama, saya insya Allah siap. Dan beliau peluk saya di ruangan itu. Sesudah itu gelombang tidak pernah berhenti, menerpa terus-menerus. Pertanyaan kenapa Anies mesti mengatakan demikian, saya menjawabnya begini, itu pertanggung jawaban seorang pemimpin, pada pengikutnya. Nasdem, kemudian PKS, dan sekarang PKB, ini memang melawan badai. Demi Allah sampai titik darah penghabisan. Ini bukan jalan yang landai, tapi menanjak, penuh badai, penuh dengan jebakan, dan lain-lain. Itu gelombang-gelombang lain ini tidak perlu dicermati. Kedepan juga tidak mudah. Ini bukan beratnya selesai. Malah perjuangan ke depan itu makin berat. Janjinya mau potong leher, potong telinga, mau potong apa, mau ngasih apa. Kalau Anies jadi calon presiden. Ada telinga, ada yang alpard juga kan, ada di antara mereka yang taruhan. Bahwa Anies tidak akan mendaksar. Ini berbahaya, Indonesia harus berubah. Ini akan terjadi perpecahan di kelompok nasionalis. Yang dulu nasionalis Markedis, di awal tengah ini, saya berkeyakin. Itu Ganjar dan Prabowo langsung hancur. Setelah Gibran nanti diumumkan sebagai wakil presiden. Apakah Mahfumd mampu mengganggu suaranya C. I. Men di sana? Itu yang menjadi challenge tantangan. Menurut saya tidak semudah itu. Memang tidak ada yang melihat Anies itu rendah sekali. Tidak ada. Itu jaraknya antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu masih tidak terlalu jauh. Kalau dikatakan misalnya ini betul-betul sudah leadingnya tanpa tanding, enggak juga. Sehingga saya yakin ketika kelompok pasumi dan tradisionalis NU bersatu, maka kemungkinan 50% plus satu itu tercapai satu putaran. Tidak pun kita bisa berang satu putaran. Karena apa? Karena tadi pecah dua nasionalisnya, Islam tradisionalis dan NU-nya makin menguat. Orang yang dulu under estimate terhadap pasangan Amin ini, merasa pilu. Selalu dalam banyak hal, Mas Anies, dan sekarang bareng dengan Gus Imin, kita selalu memuncaki trafiknya. Jangan pernah ada lagi keluarga kah, dinasti kah yang mencoba menguasai. Halo, selamat pagi. Salam sehat. Ketemu lagi kita di Crosscheck. Saya Indra Molana. Pekan ini kita melihat peristiwa politik, terutama di Damika Pilpres 2024, yang juga menjadi cukup signifikan ya di sepanjang pekan ini. Terutama kita bicara kemarin, tanggal 19 Oktober ya, kita melihat ada dua pasangan Baca Pres-Bacawa Pres yang sudah mendaftar ke KPU, dan keduanya syaratnya MS, itu artinya memenuhi syarat ya menurut KPU. Tapi yang ingin menjadi highlight yang paling menarik di sepanjang pekan ini adalah ketika pendaftar pertama ya, tentu saja pasangan Amin, Anies Baswedan, dan Muhammad Iskandar, yang disebut sejumlah pihak, dan akhirnya ini menjadi seperti, tanda kutip saya sebuah jawaban, bahwa akhirnya pasangan ini bisa mendaftar. Kenapa ini menjadi highlight? Karena beberapa waktu sebelumnya, dinamika terkait dengan koalisi ini, maupun calon pasangan ini, sering menjadi diskusi di publik, benarkah pasangan ini benar akan bisa mendaftar. Bahkan sinisme di luar dari koalisi ini sering menyebut beberapa pihak, bahkan ada salah satu politisi yang menyebut, tidak mungkin Anies Baswedan akan didaftarkan ke KPU. Bahkan disebutkan, tidak mungkin Muhaimin tetap akan mendampingi Anies sampai pendaftaran KPU, dan disebut-sebut bisa saja Muhaimin dan PKB keluar di last minute. Tetapi peristiwa 19 Oktober kemarin jadi jawaban semua, akhirnya kedua pasangan ini mendaftar, dan di situ terlihat solid, terlihat sangat kompak, dan juga masyarakat yang mengiringi luar biasa besar, sampai akhirnya jam mendaftar yang diperkirakan jam 8, akhirnya molor. Nah, ini yang akan kita ulas. Karena ini menjadi garis bawah juga dari pidato-pidato politik, dari Ketua Umum Partai Politik, baik itu Ketua Umum Partai Nasdem, bahkan Anies Baswedan sendiri menyebut, bahwa perjalanannya terjal, dan juga sudah menjawab sinisme-sinisme terkait dengan berjalannya atau pendaftaran dari pasangan calon ini. Saya akan dialog dan diskusi, cross-check pada akhir pekan kali ini dengan salah satu partai pengusung Anies Muhaymin atau pasangan Amin, yakni Pak Mardhani Alisera dari Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Pak Mardhani, sehat Pak? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Pak Mardhani, ada pernyataan baik dari Anies Baswedan maupun dari Ketua Umum Nasdem Surapalo yang menyebut kita melewati jalan terjal dan menjawab kita sudah melalui sinisme, sinisme-sinisme yang menyebut pasangan ini tidak akan bisa mendaftar atau sengaja akan ditinggalkan dan lain sebagainya. Banyak hal, ini menjawab Pak. Apa Pak Mardhani, penjelasan Pak Mardhani soal ini Pak, melewati semua sinisme dan jalannya memang tidak terjal? Jalannya memang terjal? Yang pertama, kita Amin ini satu-satunya pasangan calon yang mengusung gagasan perubahan. Sesuatu yang sangat diametral bertentangan dengan rezim penguasa sekarang. Karena itu, sejak awal kita sudah yakin ini bukan jalan yang landai, ini juga bukan jalan yang menanjak saja, tapi menanjak penuh badai, penuh dengan jebakan. Dan karena itu, banyak sekali tantangan atau hambatan yang politis ada, yang katakan sosiologis ada, tapi yang ekonomis juga ada. Dan dengan izin Allah dan keteguhan para pimpinan tiga partai koalisi, plus tentu ketinggian akhlak Mas Anies dan Cahimin, akhirnya 19 Oktober menjadi yang pertama mendaftar. Jadi nggak perlu kita teriak-teriak, mau kita keren. Aksi, speak louder than thousand words. Pak Mardani, tapi kita masyarakat umum ingin tahu cerita juga, Pak. Maksudnya begini, yang disebut, tentu yang mengutarakan sinisme itu kan bisa saja dengan kalkulasi-kalkulasi. Apa memang ada betul begitu, Pak? Kan yang diduga kan begini dugaannya. Kita bicara PKB, PKB bisa saja tiba-tiba balik arah. Terus selalu bicara ada yang mau menyelamatkan diri, yang disinggung di sini, yang mau menyelamatkan diri, disebut seorang politisi ini Suriapaloh. Bapak yang ada di dalam kolis itu merasa ada tanda-tanda itu? Tidak, Pak. Ini sekaligus menjawab secara detail. Kalau secara makronya kan sudah kelihatan. Memang akhirnya mendaftar. Tapi dalam perjalanannya memang apakah ada itu? Itulah bedanya, Ndra, yang melihat dari TV dan membaca dari perita. Beda dengan kita yang menjalannya bersama-sama. Itulah. Contoh, Pak Suriapaloh. pengorbanan Pak Suriapaloh dan Nasdem itu luar biasa sekali. Hantaman sosial, politis, ekonomis, macam-macam itu. Artinya, kalau beliau tidak teguh, beliau tidak punya satu visi yang besar, bukan cuma mundur gitu loh. Beliau akan segera berbalik gitu. Tapi kami sudah yakin sejak awal. Bahkan kami tuh, PKS tuh disinggung sama Pak Suriapaloh. Ke presiden yang kami yang sebelum saya, Pak Soebul Iman, itu suka dipanggil Pak Suriapaloh, Pul, Pul, gimana Pul, masa abang yang dukung Anies duluan, PKS malah belakangan dukung Anies gitu loh. Bukan tebalik, kamu yang harus yakinin abang gitu kan. Jadi, inisiatif Bang Suriapaloh, teman-teman Nasdem ini luar biasa. Makanya, saya tuh agak lucu. Di banyak kesempatan, sering jadi pembelan Nasdem gitu loh. Karena memang ada ketidakadilan buat Nasdem. Buat saya, sebenarnya siapa saja sih yang tidak adil harus kita bela ya. Yang kedua, Gus Imin, teman-teman PKB itu, sudah lama kalau kita indera lihat, sejak 2014, sejak 2009, teman-teman PKB itu pengen banget untuk menjadi masuk dalam list Capres atau Cawapres. Dan itu bukan keinginan yang mengada-ada. Buat mereka, ini pencapaian dari karir politik seorang santri di negeri yang sangat religius. Wajar. tapi kesempatannya tidak datang-datang ketika Pak Surya Paloh menawarkan itu seperti kucuk di cinta ulam tiba, Mas Gus Muaymin itu luar biasa menjaga soliditas kita dan nyetelnya kan susah juga ya, Maksudnya selama ini Nyon Sewu PKB dan Gus Imin kan ada di belas sana gitu kan. Sekarang nyetel di kita kalau PKS kan dari awal emang sama Mas Anies gitu kan kita oposisi Mas Anies juga menjadi salah satu yang paling vokal lah walaupun dengan kelembutan jawanya gitu nah tapi luar biasa kita dengan PKB menyatu dan kalau ngeliat di lapangan semangat teman-teman PKB justru buat saya luar biasa jadi kita yang di dalam penuh keyakinan hak pul yakin bukan cuma daftar mudah-mudahan diberikan kemenangan amin nah ini kan jadi bisa terungkap gitu kemarin kan ketika apa ada politisi ya orang banyak lain-lain ini gak satu dua ya karena kalau cuman menanggapi satu politisi tersebut kan gak terlalu penting juga itu menyebut bahwa tidak akan bisa daftar PKB akan balik arah dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan Pak Mardhani jawabannya karena di dalam ternyata solidnya seperti itu maksudnya Pak Mardhani ya Pak Mardhani ya oke nah saya ingin ke Pak Saganda sekarang Pak Saganda di satu sisi tadi kita kan mengulas tentang apakah ini kemudian menjawab soal sinisme publik Anies gak bisa daftar karena akan ditelikung di dalamnya sendiri satu disebut menyelamatkan diri satu disebut akan putar balik dan sebagainya tadi Pak Mardhani sudah menjelaskan dan menjawab betapa solidnya soal yang di dalam itu dan PKB ini tadi digambarkan ini bukan ujuk-ujuk baru tiba karena ini tapi memang PKB mungkin grassroot disebutkan dari grassrootnya juga ingin ke Mas Anies kan begitu nah tapi di satu sisi Pak ketika ada pemikiran atau dugaan-dugaan juga tidak akan bisa mendaftar oh karena akan dicampur akan ada cawe-cawe dari kekuasaan Pak Saganda di sisi yang lain ini ya dengan daftarnya sekarang ini apakah otomatis ini membantah juga ada cawe-cawe atau belum tentu karena cawe-cawenya belum berhasil gitu Pak Saganda Pak Saganda melihat yang mana ini ya terima kasih Mas Indra saya pikirkan cawe-cawe itu kan udah terjadi ya udah terjadi sampai ke Mahkamah Keluarga kemarin ya makamah itu sih Pak makamah itu sih karena kebanyakan orang ngomong Mahkamah Keluarga tapi gini maksud saya yang paling penting kan etave pertama sudah selesai ya etave ini orang sudah mendaftar sudah dua kandidat mendaftar ya pasangan kandidat dan tanggal 26 kalau nggak salah saya dikasih tahu Wakil Ketua Umum Gerindra mereka akan mendaftar pasangannya Gibran ya jadi saya pikir akan tiga mendaftar dan cukup bagus lah udah artinya cawe-cawe untuk pendaftaran menggagalkan alis sudah selesai Pak Saganda sebelum lanjut Pak Saganda maaf saya stop nanti dilanjutkan lagi tapi saya penasaran tadi kok Pak Saganda sudah menyebut Prabowo akan mendaftar dengan Gibran sudah pasti ini Pak infonya Pak ya nggak saya dikasih informasi sama Wakil Ketua Umum Gerindra jadi saya saya asumsikan begitu nah maksud saya nggak apa-apa yang penting kan kompetisi ya kompetisi akan terjadi yang kemarin itu kan yang kita tentang itu adalah rencana kriminalisasi ya terhadap Anies terhadap Muhammad ya dan tembang pilih tembang pilih ya SEL ini menurut saya tembang pilih bukan saya nggak percaya dia korupsi tapi tembang pilih ya banyak kasus korupsi lain ya Johnny Plate dan lain-lain nah itu kan untuk langkah untuk langkah kekuatan kekuatan di dalam rejim ya belum tentu Jokowi bisa juga rejim itu kan sekarang terbelah juga ada rejim yang yang lain yang sekarang berseberangan nah itu mereka ingin melumpuhkan Suryapaloh agar Suryapaloh tunduk makanya ketika dua kali Suryapaloh ketemu Presiden pertama tanggal 17 Juli setelah tanggal 16 Juli Suryapaloh itu aksi di Kelora Bung Karno besoknya tertemu dengan Pak Jokowi itu apa orang bertanya wah Suryapaloh mau dibeli nih mau ditundukkan mau dikasih lagi bisnisnya ternyata Pak Suryapaloh kan kokoh ya yang kedua kemarin 4 atau 5 hari lalu juga Pak Suryapaloh ketemu dengan Presiden dan orang curiga lagi wah jangan-jangan ini akhirnya mundur ya karena apa karena tekanan pada SEL nah akhirnya orang melihat bahwa ternyata tidak ya tapi tentu itu saya mengapresiasi semua partai karena saya mendengar misalkan ketua dewan suruhnya PKS dan Pak Suryapaloh itu di mana di pulau Suryapaloh itu sampai tos-tosan katanya udah tos-tosan demi Allah sampai titik darah penghabisan itu buat saya itu satu orang luar ya orang luar tuh ini orang partai-partai ini ya Nasdem ya kemudian PKS dan sekarang PKB ini memang melawan badai dan berani melawan badai ya karena saya kan selama ini oposisi 9 tahun di oposisi saya mengalami kerasnya dunia intelijen dunia kekuasaan itu menghantam oposisi nah ketika Nasdem beroposisi kalau PKS duluan ya Nasdem beroposisi PKB beroposisi dan mereka tuh dianiaya ya dengan berbagai cara tapi akhirnya berani dan akhirnya berhasil makanya karena mereka berhasil ya etapa pertama ini saya alhamdulillah saya berdoa ya semoga di etapa berikutnya yaitu di strategi perang elektoral ya tim sesnya logistiknya apa segala mudah-mudahan Pak Mardani dan teman-teman bisa lebih apa lebih mantap lagi lah tapi saya percaya maaf karena kami telah mengecewakan mohon maaf kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas kepada mereka kami sampaikan mohon maaf kami telah mengecewakan hari ini hari ini kita membantah hari ini kita membantah pandangan sinis bahwa koalisi tidak solid mereka yang sinis mengatakan bahwa Nasdem akan balik arah di saat terakhir yang mengatakan bahwa PKB akan batal mendukung di saat akhir yang mengatakan bahwa PKS akan mundur di saat akhir hari ini hari ini seluruh Indonesia melihat kata-kata pikiran pesimis itu lenyap tak terbukti kita solid kita kokoh kita bergerak untuk perubahan kalau seruan Pak Saganda kepada mereka yang sinis-sinis di luar dan di berbagai podcast ngomong percaya saya tanggapan Pak Saganda apakah orang-orang itu Pak Saganda kira-kira? ya saya pikir kan sekarang yang orang melakukan refleksi diri kan banyak sekali termasuk Ibu Megawati kan refleksi dia merasa dikhianati Jokowi ditinggali Jokowi pidatunya pada saat Ganjar kemarin dicapreskan dia pidatunya pidatunya sedih jangan lupa sejarah jangan mentang-mentang lompat-lompat apa segala ini semua orang-orang yang dulu under esteem terhadap pasangan Amin ini pada akhirnya juga mereka dirinya sendiri yang merasa pilu sekarang ini kan semua orang karena akhirnya kebelah tiga ya kelompok Megawati sendiri kelompok Jokowi sendiri kelompok pembaharuan perubahan sendiri jadi gak bisa lagi ini orang saling misalkan makan Amin jadi mereka dulu menggelekan Amin menganggap remeh karena merasa bahwa Jokowi dan Mega masih bersatu sekarang faktanya tidak jadi mereka ya harus refleksi diri aja Bang Pangi ini menjadi ajang pembuktian bahwa sekarang ini akhirnya keraguan terhadap pasangan pasangan Anies dan Muhaimin ini terjawab begitu menurut Anda kira-kira orang-orang itu masih akan berlaku sinisme tidak kira-kira Bang Pangi menurut Anda intinya sih kalau sebenarnya sinis ya itu kan banyak yang hari ini juga pusing itu mau ditagi juga Anies gak enak kan katanya kalau Anies gagal sampai ada yang macam-macam janjinya mau potong leher potong telinga mau potong apa mau ngasih apa kalau Anies jadi calon presiden jadi kita ke depan memang harus hati-hati potong leher potong telinga potong kaki gantung monas ini istilah-istilah ini berbahaya Indonesia harus berubah yang penting jangan hilang telinga kan ada gitu hilang telinga gorok kuping ada yang katanya mau kasih ini tapi hati-hati itu bahaya dalam politik ini kalau kita potong leher saya potong kumis saya kalau nanti ini jadi saya kalau ini akan berpasangan ini nanti tolong potong gigi saya ada juga kemarin kalau PKB gabung sama PKS kalau jadi potong kalau gak salah potong rambut saya ternyata faktanya jadi semua jadi mau nagi Bang Pangi siap nagi gak ini maksud saya maksud saya hati-hati politik kita ke depan gak boleh begitu masak pakai-pakai kuping gatung monas politiknya itu gak bagus menurut saya jadi politik ini kan dinamis ya tapi mereka itu bukan Tuhan Tuhan itu yang menentukan bukan mereka jadi dalam politik gak usah gitu-gitu amat lah gitu dalam politik izinkan kami menyampaikan sebuah janji kepada semua dengarkan janji kami kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara kita luruskan segala praktek etika bernegara ini kita tegakkan semangat dan etika berdemokrasi kita kembalikan pesan dan amanat reformasi dan kita jaga kehormatan proses politik ini saya kembali ke Pak Mardani saya mau bicara ke depan bukan lagi mau nagih yang kemarin sebenarnya intinya memang mau nagih tadi statement dari Anies Baswedan itu menarik sekali disimak memang soal mohon maaf tadi disinggung bang pangi ya mohon maaf saya mengecewakan mereka yang pesimis itu satu yang digarisbawahi memang tapi saya juga tertarik ketika seorang Anies Baswedan menyampaikan setelah pendaftaran kalau tidak salah setelah di luar itu kepada para pendukungnya mengatakan bahwa tidak hanya akan perubahan dalam keadilan kepemerataan dan lain-lain itu ya Pak Mardani tapi juga kami ingin izinkan kami katanya tepatnya kurang lebih izinkan kami mengembalikan kewarasan bernegara kemudian meluruskan etika etika bernegara dan lain sebagainya ini menjadi apa namanya sebuah pidato atau pernyataan karena konteks yang akhir-akhir ini terjadi begitu Pak Mardani ya pemimpin kan harus menyelesaikan masalah dan masalah itu bukan masalah bukan masalah masa lalu masalah hari ini dan Pak Mardani pernah bilang sesuatu yang keren nggak boleh regulator sekaligus operator apalagi ada menteri yang menjadi segala urusan itu sangat tidak sehat maksud saya dengan kalimat lembut tata-kata yang rapi isinya Mas Anies itu amat tegas amat jelas amat kokoh gitu nah kita perlu kewarasan seperti ini karena kita sedih sekali ketika sebesar Indonesia ini bangsa ganda ya 278 juta cuma muter-muter diantara satu keluarga kok kecil sekali naif sekali apa kerdil sekali jangan pernah ada lagi keluarga kah dinastika yang mencoba menguasai alam pikiran alam rasa jangan semua rakyat Indonesia sama pentingnya dan itu pesan utama Mas Anies keadilan untuk semua dan yang memang menarik adalah ketika apa disampaikan soal kewarasan bernegara etika meluruskan kembali etika bernegara ini kalau melihat data sejumlah lembaga-lembaga tinggi yang ada di tanah air saat ini yang dulunya diakui secara kredibilitas integritasnya beberapa data menunjukkan memang nilainya itu kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut sangat dibawah salah satunya adalah MK bahkan informasinya MK ini berada di bawah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung nah apakah hal-hal yang kemarin terkait dengan putusan MK yang kemudian seolah-olah ditujukan pada anak Presiden Jokowi agar bisa karpet merah apakah ini yang juga disingung Mas Anies karena konteksnya umum semua pihak boleh menafsirkan ke banyak sisi tetapi memang keputusan MK kemarin itu bahkan saya agak kaget saya itu masih kalau keputusan MK atau yudikatif saya lebih mengatakan itu menang yudikatif tetapi ketika hakim MK sendiri ada dua hakim MK yang mengomentari keputusan MK sendiri saya agak terkejut dan tersentak wow sedemikian rusaknya katanan bernegara kita bahkan kalau salah satu kampion kita kan KPK dari dulu kan sejak jamannya Mas Bambang Wijoyanto sejak zaman Abraham Samad kan lumayan dan tingkat kepuasan publik tinggi sekali sampai waktu Cicak versus Buaya pertama itu kita bikin rantai manusia gitu kan untuk menjaga sekarang kasian sekali banyak sekali institusi publik yang rontok karena memang komitmen dari pimpinan dari pucuknya yang tidak jelas makanya saya suka kalau baca bukunya John Mann The Man of Contradiction itu buat saya tepat sekali gitu ini beberapa hal itu yang juga dinantikan oleh publik soal perbaikan di lini tersebut Pak Saganda soal apa namanya sekarang kita bicara ini sudah ada dua calon lalu yang selanjutnya ini masih menantikan dan Pak Saganda tadi menyinggung Pak Prabowo tanggal 26 ya informasinya Pak Saganda ya karena deklar terakhir terakhir tanggal 25 kalau tidak salah ya 25 ya 25 25 atau 26 ya nah ini menariknya prediksi atau gambaran Pak Saganda melihatnya gimana Pak Saganda soal ketika pasangan apa calon dari Mas Ganjar ini menggait Pak Mahfud ada irisan tidak ini dengan Muhammad Iskandar ya pertama yang soal MK dulu ya soal MK saya komunikasi dengan Pak Anies ya langsung ya saya saya tanya kenapa Pak Capres terlalu lemah komentarnya soal putusan MK saya bilang begini yang penting sudah mengulang-ulang soal kita mau ada pemerintahan yang bersih institusional yang beribawa dan lain-lain kebetulan yang waktu MK putusan kemarin kan seluruh konsentrasi dari Pak Anies dan teman-teman di Pak Partai terfokus pada tanggal 19 pendaptaran jadi jangan orang mempersepsikan bahwa Pak Anies apa namanya tidak melakukan kritik ya di dalam visi-visinya Pak Anies kan diungkapkan juga bahwa lembaga-lembaga negara nanti itu akan dikembalikan menjadi lembaga yang beribawa untuk kepentingan rakyat jadi itu pertama soal MK yang kedua soal pertarungan ya saya pikirkan semangat masyarakat sekarang semangat rakyat Indonesia kan ada fairness dan dengan tiga partai ini saya pikir seluruh aparatur polisi dan tentara dan lain-lain kita menghormati adanya keinginan masyarakat fairness jadi saya yakin itu walaupun pada akhirnya Gibran yang di ini oleh oleh Prabowo ya itu gak bisa lagi mereka cawe-cawe karena beda kalau yang Jokowi-nya dulu misalnya 2019 tapi kalau Gibran kan tidak punya kaitan langsung dengan kemampuan menggerakkan aparatur dan bapaknya kan sinking sudah akan selesai sudah decline setelah capres-capres baru muncul kan Presiden biasanya decline jadi saya optimis saya optimis karena gelombang yang paling besar yang dihadapi oleh Pak Ali dan Pak Mardani Ali Zera dan teman-teman ini itu sudah terlewati tapi belum tentu gelombang-gelombang lain ini tidak perlu dicermati kita tetap harus waspada dan saya yakin insyaallah kalau kekuatan rakyat ini bisa cepat dijalankan secara serius janji-janji Pak Anies dan Pak Muhayyiddin diyakinkan bisa diimplementasikan misalkan salah satu janji Pak Muhayyiddin yang paling penting saya catat itu adalah di hadapan 1,2 juta orang di Sidoarjo dia mengatakan apabila Amin menang maka mereka akan terlibat dalam pembebasan Palestina sambil sholat asgil saya kaget Pak Muhayyiddin mengucapkan itu berarti kan itu rakyat menunggu sekarang ketika isu Palestina menjadi isu terbesar di dunia Islam itu mudah-mudahan keyakinan rakyat ini maksudnya tidak lagi setengah-setengah tapi 100% sehingga menang satu putaran jadi harapan saya ini geraknya cepat teman-teman Pak Martani pastikan menang satu putaran supaya kerja-kerja ke depan sudah bisa disusun didesain saya minta gambaran pemetaannya dari Bang Pangi yang mengamati dari luar tadi disinggung soal ini baru rencana menang satu putaran Bang Pangi termasuk juga yang tadi saya tanyakan ke Pak Saganda soal irisan kemungkinan irisan antara Pak Mahfud dengan Cak Imin terkait dengan mungkin basis Masa Nahdi dan mungkin juga Jawa Timur gimana Bang Pangi analisis Anda sekarang apakah betul memang Mahfud MD mampu untuk mengganggu atau karena saya melihat gatekeeper-nya Jawa Timur itu ada kunci pada Cak Imin hari ini bisa kita bayangkan tanpa Cak Imin begitu sulitnya Anies akan kampanye disana kita bisa lihat contoh mungkin Bang Saganda paham Pak Sudirman juga ada pengalaman Bang Madani juga paham ini salah satu contoh sederhana betapa bolak-baliknya Pak Prabowo ke Jawa Tengah sampai Pak Prabowo mendirikan posko pemenangan di sana TPN setahu saya itu mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah bolak-balik ke sana strategi bermacam-macam tenaga sumber daya logistik dan seterusnya apa yang terjadi di Jawa Tengah Pak Prabowo tidak mengubah suara tidak mengubah peta tidak berbanding antara hasil dengan usaha itulah hasil dan begitu juga Pak Jokowi ke Sumatera Barat bolak-balik Pak Jokowi Sumatera Barat logistiknya begitu luar biasa strateginya berbagai manuver dilakukan penetrasi dilakukan tapi suara Pak Jokowi di Sumatera Barat hanya 18% nah dengan demikian memang kuncian yang ada di Jawa Timur itu hanya Cik Imin jadi itu yang dipahami oleh Pak Sirepalo kenapa tidak ada Cik Imin pilihan lain karena meskipun Cik Imin itu adalah Cik Imin itu adalah Cik Imin terbatas tapi dengan adanya Mahfumd menurut saya apakah Mahfumd mampu mengganggu suaranya Cik Imin di sana itu yang menjadi challenge tantangan menurut saya tidak semudah itu ini kita gak tahu Anies ini kalau gak jadi Capres nanti bagaimana saya mau tanya kalian yakin gak Anies ini bisa maju Capres gak yakin saya paling gak yakin dari dulu gak yakin ya gitu aja nih yang pertanyaan ini saya bilang kalau mau jadi Capres berat dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah tapi kalau mau jadi Cawapres masih terbuka kalau Capres ini taruhan mau gak bang boleh taruhan boleh taruhan Alpah juga kita kan tak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak kan begitu mohon maaf karena kami telah mengecewakan mohon maaf kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas kepada mereka kami sampaikan mohon maaf kami telah mengecewakan Pak Sudirman Pak Sudirman saya ingin bertanya ke Pak Sudirman gini tadi kita awali dengan pernyataan Mas Anies kemarin kemudian Pak Suriapalo kemarin mengatakan jalannya terjal tidak mudah tapi kita sudah melewati sinisme-sinisme yang menyebutkan kurang lebih kesimpulannya gini Anies ini gak bakal bisa daftar pasti ditelikung oleh orang-orang di dalam sendiri tadi Pak Mardini sudah menjelaskan bagaimana kesulitan di dalam menceritakan sebenarnya di dalam dan itulah bedanya yang tahu dari hanya nonton TV dan mungkin baca media gitu jadi yang di dalam dibongkar Pak Mardini tadi jadi artinya begitu solidnya tapi kemarin jadi peristiwa menarik yang juga digarisbawahi dan jadi sorotan media itu adalah bagaimana Mas Anies sempat menahan tangis atau menitikan air mata kita tahu tapi seperti itulah kurang lebih ekspresinya Pak Sudirman bisa cerita gak Pak dari sisi itu apa mungkin Mas Anies pernah cerita juga baik banyak yang menyampaikan feedback juga mempertanyakan kenapa Anies mesti mengatakan demikian saya menjawabnya begini itu pertanggung jawaban seorang pemimpin kepada pengikutnya karena selama ini pengikutnya juga diderah dengan berbagai spekulasi pendukungnya diderah berbagai spekulasi ketidakpastian begitu pun para pendukung potensial yang ingin bergabung ingin mendukung ingin men-support itu seperti terus-menerus diberi kabar-kabar yang yang negatif jadi setelah ini jebol saya kira wajar kalau ada suasana emosional baik dari Pak Anies dari Mas Muhyamin maupun dari para pimpinan partai politik itu itu bukan sinisme tapi itu pertanggung jawaban seorang pemimpin kepada pengikutnya bahwa kita lewati masa-masa ketika ini bersama-sama dan karena itu biarkan yang pesimis itu kecewa tapi kita berharap dengan statement itu confidence level dari para pengikut para pendukung itu naik kemudian menjadi tenaga baru untuk bergerak dan kita menyadari betul ke depan juga tidak mudah tidak ini bukan berarti selesai malah perjuangan ke depan itu makin berat karena itu memang perlu untuk membuat satu ya kalau naik gunung itu semacam satu step tertentu kemudian kita istirahat kita kembali memberikan energi tambahan supaya pada etapa berikutnya atau ketinggian berikutnya bisa kita jangkau jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa itu bukan sinisme tapi pertanggung jawaban dari Anies Baswedan dan seluruh pimpinan partai politik kepada masyarakat yang memberi harapan pada mereka itu pandangan saya begitu mahasiswa Pak Sudirman yang saya maksud dalam pertanyaan sinisme tadi itu menjawab sinisme orang-orang luar itu kan yang disampaikan Pak Surya Pahalo kita sudah melalui sinisme-sinisme dari luar yang tidak yakin mas Anies ini bisa daftar kan ada politisi-politisi yang di berbagai podcast mengatakan itu sinis bahkan Bang Pangi tadi menggarisbawahi ada yang mau ngomong potong telinga saya sekarang mau ditagi katanya Bang Pangi ada yang Alphard juga ada yang menyampa Alphard juga tapi memang belakangan Mas Indra saya mendengar dari teman-teman pengusaha ada di antara mereka yang taruhan ayo taruhan saya 100 juta saya 200 juta bahwa Anies tidak akan mendaksar gitu jadi ini memang memang suasana yang sangat sebenarnya memprihatinkan kenapa mesti begitu karena mendaftar di kuserta itu kan hak semua warga negara yang mempunyai syarat-syarat jadi sekali lagi insya Allah kita syukuri proses ini atau progres ini tapi kita tetap bersiap untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah ke depan supaya teman-teman relawan maupun para pendukung di partai politik lebih bersiap lagi hari ini kami menyampaikan pesan kepada publik luas kepada seluruh rakyat Indonesia jangan pernah ragu lagi mari bergabung bersama kami dalam sebuah gerakan perubahan amin amin buat yang kemarin masih meragukan apakah kapal yang dibangun ini akan berlayar maka Anda saksikan hari ini layarnya terkembang amat tinggi dan luas segeralah bergabung dengan kapal ini gelorakan semangat perubahan Pak kemarin kan Pak Mas Anies Baswedan kan juga mengatakan dalam speech-nya pidato setelah mendaftar kalau tidak salah banyak yang meragukan tapi ternyata kapal ini berlayar dan layar terkembang dengan begitu luasnya yang ragu-ragu ayo bergabung dengan kapal ini kan begitu ya yang dulu ragu-ragu nah itu kan dari speech-nya Mas Anies tapi hari ini katakanlah sudah sehari setelah pendaftaran kerasa nggak yang mulai langsung gabung-gabung ini Pak Sudirman masyarakat juga ingin tahu juga ini yang awalnya masih cuma masuk satu kaki sekarang masuk dua kaki bahkan mungkin langsung masuk ke kamar inti gitu mungkin saja ada nggak itu Pak Sudirman ya tentu saja saya harus mengakui subjektifitas saya sebagai yang di dalam ya tapi memang ada ada suasana dimana lingkungan lebih friendly lebih certain yang dulu seperti tidak tahu menahu atau tidak mau tahu kasih pesan begitu ya itu artinya kan mau berkomunikasi bahkan beberapa teman yang jelas-jelas diseberang tapi kemudian punya potensi untuk kerjasama mulai kapan-kapan ngopi itu kan satu apa ya signal yang bahwa insya Allah kita ini ada dalam suasana yang lebih optimis sehingga dilihat sebagai satu harapan baru ini tidak serta-merta ingin bergabung dalam political battle tapi paling tidak mereka melihatnya sesuatu yang oh ternyata jalan juga dan itu kita syukurilah oke itu sekaligus menjawab keraguan itu kan juga soal solid atau tidaknya ketika ini benar-benar mendaftar artinya beneran solid nih akhirnya mereka yakin masuk paling tidak suasana friendly ya Pak Sudirman ya betul betul insya Allah baik Pak Mardini sekarang kita bicara selanjutnya tahapan selanjutnya ini Pak maksudnya tahapan selanjutnya begini tadi saya tanya ke Pak Sudirman soal setelah Mas Anis ayo bergabung artinya suasana sudah friendly paling tidak ini kan baru sehari soalnya nah kalau Pak Mardini sendiri melihat kemungkinan-kemungkinan ini saya bicara survei Pak kira saya bicara survei ya selama ini beberapa kali peringkat ketiga peringkat ketiga walaupun tadi membingungkan sebenarnya angka-angkanya ya kira-kira dengan semakin formnya seperti ini ya apa orang akhirnya melihat oh akhirnya bisa mendaftar juga artinya di dalam solid artinya cawe-cawenya nggak bisa masuk tuh jalan tadi kan kita juga singgung soal cawe-cawe soalnya kira-kira angka surveinya ini akan bisa naik atau tetap ada upaya untuk yang main-main dengan angka survei ini Pak Mardini kami tentu perlu bercermin kepada hasil survei tetapi kami juga punya diskusi pembanding survei enak dibalas dengan survei tetapi kalau teman-teman tahu survei ini kan cukup kosli ya kadang-kadang saya Endra suka nanya duitnya dari mana bisa tiap minggu survei dengan 1200-an responden Bang-bangnya sangat paham itu kalau gampangnya itu satu sur satu kalau 400 responden satu sur satu responden itu 1 juta lah gampangnya berarti 400 juta kalau 1200 1,2 miliar gitu lah kami punya aturan gini kalau nggak perhatian kepada pengeluaran berarti nggak perhatian kepada pemasukan jadi masuk dari mana aja masuk aja nggak kenapa gitu kalau itu namanya gimana how can you govern your country you cannot govern your party gimana kita bisa nyapu kalau sampunya kotor gitu lah salah satu yang paling saya kagumi dari Mas Anis ini bab etika bab etika dan menjaga agar kita betul-betul pernah Mas Anis kan rame itu utang ke Sandi saya agak itu Mas Dirman saya memang maksa Mas Anis utang waktu itu tapi aturannya jelas kalau kita kepilih gratis ya tidak dibayar kalau saya nggak kepilih saya bayar orang kan bingung kenapa begitu tapi itu alasan etikanya kuat Mas Indra kalau kepilih Mas Anis nggak bisa kerja nyari duit dia sibuk ngurusin rakyat dengan jadi gubernur tapi kalau nggak kepilih beliau bisa kerja bisa dagang bisa ngajar bisa bayar gitu loh nah itu etika yang harus kita bangun nah sehingga kami buat analisa big data dari Google dalam setiap kajian Mas Anis selalu paling tinggi trafficnya gitu loh kalau sentimen kita belum ngecek ya sehingga buat kami sebetulnya di Jagat Maya siapa yang menang di Jagat Maya maka dia akan menang di Jagat Nyata gitu loh dan kami bersyukur bahwa selalu dalam banyak hal Mas Anis dan sekarang bareng dengan Gus Imin kita selalu memuncaki trafficnya gitu loh nah tetapi terkait dengan survei buat kami biasa dulu waktu pilkada DKI walaupun orang mengatakan DKI kan kecil betul ya tetapi kalau kita lihat salah satu sebabnya adalah bahwa ada kemampuan saya menyebutnya kemampuan verbal Mas Anis yang luar biasa nanti saat Allah izinkan debat kita berjalan nanti perlahan tapi pasti angka itu akan merayap kan yang penting itu bukan hasil survei Mas Indra tapi hasil di TPS nanti itu yang kami yakini insya Allah nah saya nanya Pak sekarang Pak satu putaran itu bagaimana kira-kira gambarannya Pak Mardani kami tetap rendah hati kalau melihat seperti ini tentu kalau tadi Bang Saganda bilang menang satu putaran itu harapan kita bersama tetapi pandangan saya kita menyiapkan untuk dua putaran karena bagaimanapun itu bukan perkara yang mudah artinya tetap dipersiapkan strategi itu ya maksudnya ya persiapkan harus yang preparing for the worst Pak Saganda kira-kira Pak Saganda seberapa signifikan cawe-cawe itu akan kembali dilakukan ini kan masa pendaftaran sudah jalan bukan masa pendaftaran sudah mendaftarkan diri syarat ininya MS memenuhi syarat tadi Pak Sudirman bilang oke sederhana sebentar habis itu membangun kekuatan lagi menghadapi level yang lebih tinggi masih banyak jalannya masih panjang menurut Pak Saganda gangguannya akan seperti apa gambarannya Pak Saganda ya menurut saya 50% daripada gangguan ketika menuju pendaftaran ya 50% ke bawah ya karena pertarungan segitiga sekarang ini kan udah terjadi kalau kemarin masih ada berharap ya ada berharap rekonsiliasi antara Jokowi dan Mega sekarang enggak yang kedua petanya ini kita harus kembali ke peta 55 tahun 1955 peta transformasi masyarakat kita yang lebih kompleks dan modern peta 55 itu di Jawa Tengah ini saya berkiakinya itu Ganjar dan Prabowo langsung hancur ya setelah Gibran nanti diumumkan sebagai wakil presiden karena ketika orang mengklaim Jawa Tengah ini merah maka Gibran akan bilang seperti novelnya Sitor Sito Morang sayalah merahnya merah ya Kaisang bilang lihat simbol saya itu bunga mawar merah lihat semua fotonya Gibran kan Kaisang kan di itu di sepanduk-sepanduk di apa kan dia dengan bunga mawar merah nah orang-orang yang tahu peta Sosiologi 55 merahnya merah itu itu sekarang jumlahnya 15 juta sampai 20 juta dan mereka itu dulu dukung SBY 2004 sehingga SBY menang dan Megawati kalah ya ini akan terjadi perpecahan di kelompok nasionalis yang dulu nasionalis marhenis dan nasionalis sosialistik sehingga apa sehingga saya yakin ketika kelompok Mas Sumi dan tradisionalis NU bersatu maka kemungkinan 50% plus 1 itu tercapai satu putaran ya karena apa karena yang diambil Mahfud bukan Kopipah kalau Kopipah kemarin itu agak berat tapi kalau Mahfud menurut saya ya itu tidak bisa sebanding dengan Muhammad karena Mahfud itu istilah kayak Haji Maman Abdul Haq kayak Maman Imanullah itu orang HMI yang dibawa Gus Dur jadi NU nah beda dengan Muhamin yang kakeknya sendiri pendiri NU dia cicit dari Bisirisansuri dan ini dengan organisasi partai yang terbukti besar sekali ya bukan NU-nya tapi yang militannya ini di PKB itu bayangin aja waktu Pak Sudirman Said dengan Bu Ida PKB itu perang lawan ganjar sudah sampai 43% itu pun karena dicurangi terakhir logistiknya Pak Sudirman dihancurin kan di tengah jalan kan itu Pak Sudirman ada di sini kan kalau sekarang jadi saya pikir ini di Jawa Tengah pun kita bisa menang satu putaran ya karena apa karena tadi pecah dua nasionalisnya ya Islam nasionalis dan NU-nya makin menguat jadi ini himbawan saya aja kepada Pak Mardani partai-partai ini dan Pak Dirman juga sebagai pengamat saya yakin sekali ini satu putaran ya jadi keyakinan saya ini tolong dipertimbangkan bagaimana jadi supaya pengorganisasian itu bisa pengorganisasian untuk satu putaran Bang Pangi kan orang survei nih polster ya saya ingin tanya dari survei-survei yang dilakukan tiap minggu itu seberapa besar sih budgetnya ini gambaran Bang Pangi ini bukan surveinya Bang Pangi tapi kalau melihat survei itu kebutuhan budgetnya seperti apa sih Bang Pangi ya sebetulnya kalau itu kan kita aja survei hanya baru setahun urus sekali sanggupnya ini udah setahun ini jadi tahun kemarin dua kali jadi dalam setahun hanya dua kali Bang Indra itu sanggupnya kita artinya yang kalau tiap bulan saya nggak tahu memang besar berarti tiap dua minggu tadi Pak Mardani bilang tiap minggu itu tiap dua minggu kalau tiap minggu saya nggak tahu lagi mungkin lebih besar lagi budgetnya lebih besar lagi nah itu yang pertama yang kedua tetapi dalam survei Voxpol itu kalau kita cermati baik bulan Juli bulan Agus kemarin termasuk bulan Agus terakhir itu kan memang tidak ada yang melihat Anies itu rendah sekali nggak ada coba diperhatikan hasil Voxpol itu ya dari bulan tiap tahun kan dua kali itu dan Pak Sudirman juga lihat waktu survei di bulan apa itu ya Juli ya itu juga bahkan Pak Anies itu leading nomor satu gitu nah kita lihat di Agus turun nomor tiga memang tetapi itu jaraknya antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu masih masih tidak terlalu jauh tapi itulah faktanya bahwa nggak jauh-jauh amat gitu jadi kalau dikatakan misalnya ini betul-betul udah leading ya tanpa tanding nggak juga jadi itu serupa yang kita lakukan jadi nggak ada yang menurut saya tidak mungkin ya kalau melihat orang seringkali seringkali mengatakan ini kan di rentang range margin of error tapi memang masih sangat kompetitif masih sangat dinamis siapapun mungkin untuk menang jadi tidak ada yang kemudian bisa mengambil kesimpulan ini kalau dari kacamata media ya melihat aktivitas-aktivitas yang ada di lapangan ketiga nama itu sudah melakukan berbagai aktivitas kalau Anies Baswedan sudah jelas itu turun dan bahkan berpasangan juga kalau lihat aktivitas-aktivitas di Sulawesi Selatan kita melihat sebegitu lautan manusianya saya coba untuk melihat apakah disini karena ada konser musiknya atau disini ada misalnya lomba terus bagi hadiahnya itu luar biasa ngiming-ngimingin banget gitu loh ternyata tidak lalu kemudian kita lihat bagaimana di Malang juga bagaimana juga melihat di Sidoarjo paling tidak ini acara-acara besar yang tercover ya itu lautan manusia dan disini tidak ada semacam konser musik yang besar tidak ada bagi-bagi hadiah yang luar biasa atau apapun yang membuat iming-iming orang sekedar datang apa mungkin memang saya coba berpikir apa mungkin banyak responden itu atau responden itu dipilih atau random sih sebenarnya itu pertama yang kedua apa mungkin orang yang menjadi responden itu memang mereka tidak mau atau menyembunyikan pilihannya apa mungkin seperti itu pengalaman Bang Pange sebagai seorang polster kalau kita mencermati yang waktu kita surpay di Sumatera Barat misalnya ya itu memang waktu itu kita yakin juga salah satu pasangan kita yaitu Buya Mahyaldi itu menang itu memang undecidednya masih 15% jadi 15% itu kalau kita kalkulasi waktu itu itu angka yang sebetulnya orang menyembunyikan pilihannya dan tidak mau jujur nah yang paling membahayakan itu adalah undecidednya 15% itu yang seringkali menjadi jebakan dan itu membuat orang lengah nah artinya memang kalau kita baca yang 15% itu adalah itu kelas yang intelektual yang betul-betul kadang-kadang tidak mau membuka diri mereka menyembunyikan pilihannya nah itu seringkali yang membuat hasil surpay dengan hari-hari itu berbeda bukan soal metodologinya bukan soal samplingnya representatif atau tidak bukan sampling frame-nya bukan soal stek surpay metodologinya termasuk kualitas kontrol verifikasi konfirmasi validasi keliling datanya termasuk apakah samplingnya betul-betul memenuhi apa namanya mendekati BPS demografi respondennya dan seterusnya tetapi undecided yang kemudian belum yang tidak mau jujur itu juga tidak bisa dipastikan oleh lembaga surpay gitu apalagi kan kemudian ada dalam soal pilihan capres pilihan partai hal-hal yang sensitif itu dengan pengalaman kita surveyor kita sudah membuka untuk menggali atau melakukan teknik probing itu pun tidak mau dibuka mereka tidak mau buka pilihan mereka apalagi yang surveyor tidak punya teknik apapun tentu bisa menemukan undecided yang 15% bahkan jangkankan pilihan presiden per hari ini lembaga surpay menurut saya masih ada 15% yang belum menentukan pilihan partai belum kemudian jangan bangga dulu elektabilitas partai hari ini karena orang itu baru memilih partainya bukan memilih figur calegnya nah ketika nanti orang hari hanya memilih figur caleg itu asis surpay hari ini juga akan berbeda jadi tidak sesimpel sederhana komplikated membaca asis surpay itu baik pak sudirman mungkin bisa menggambarkan kita baru nerima informasi juga makanya saya cek juga info ini pak sudirman ada yang beredar dan cukup viral ini dari aktivitas mas anis ya dan disini terlihat beredar banyak sekali ibu-ibu ini berkaos ganjar pranowo tapi ngasih salam i love you ke we love you ini ke mas anis pak sudirman ada komentar ada yang melukiskan itu gambaran suasana masyarakat jadi tadi Bang Sabri mengatakan ada suasana yang memang belum terkatakan dan ketika ketika ada spontanitas maka itulah yang muncul jadi meskipun wajahnya gambarnya kaosnya itu orang lain tapi ternyata hatinya ke anis dan muhaimin jadi itu itu gambaran masyarakat yang mungkin bisa kita petik tapi sedikit saya berkomentar ya nanti biasanya para polster itu akan mendekati kenyataan ketika dekat dengan hari H jadi pertama kan bangun opini kan bangun opini siapa yang mensponsori lah kira-kira gitu ya terus diunggulkan nanti mendekati itu makin dekat kenyataan nah kita punya beberapa tabungan mas Indra menurut saya satu yang undecided itu jelas lah tabungan kita dan biasanya kalau disodorkan antara barang lama dengan barang baru itu kalau sudah jelas milih barang lama pasti memilih kan langsung itu artinya dia lagi mempertimbangkan yang kedua adalah para pemilih yang meskipun milih yang lain tapi dikatakan masih bisa berubah itu jumlahnya cukup besar gitu itu tabungan kita yang kedua tabungan yang ketiga adalah reaksi terhadap proses-proses kampanye ke depan misalnya tadi kita memang menunggu debat dan saya memiliki optimisme bahwa debat itu akan berpengaruh besar sebagaimana debat tahun 2017 tadi dokter Madani mengatakan itu jadi ketika tiga kandidat disandingkan tiga pas kandidat disandingkan itu orang mulai punya komparasi sekarang pun kami menikmati atau mensyukuri ini yang walaupun tidak disandingkan tapi akhirnya membuat posisi Pak Hanis Pak Muhyamin itu lebih unggul dari yang lain karena setiap kali selesai ada sesi publik gitu ya dimana ada komunikasi ada tanya-jawab itu selalu yang mendapat apresiasi paling positif adalah Pak Hanis dan sekarang sudah berdua jadi itu beberapa tabungan yang kita kita apa namanya kita harapkan bisa menjadi faktor pemenang bagi Hanis dan Muhyamin selebihnya tentu saja kita Pancasila kita itu kan yang pertama adalah Ketua Nama Esa jadi betapapun usaha kita keras kita berserah diri pada kendak yang di atas dan karena itu kalau Mas Indra lihat suasana persiapan kemarin penafsaran dengan sangat religius diawali dengan doa-doa di seantero negeri ya dari mulai hari Rabu sore itu terus sampai malam bahkan PKS bikin tahajud bersama bikin sholat suhu berjamaah minta doa setu terus dan doa itu insya Allah akan melengkapi usaha kita di bumi setelahnya sama mengetuk pintu langit nanti dibantu doa juga dan opini yang objektif dari para polsor seperti Mas Pang ini insya Allah akan makin lancar jalannya gitu oke baik karena itu doa berarti jawaban di terakhirnya amin biasanya amin betul bang Sudirman Said bang Pang saya ucapkan terima kasih bergabung bersama crosscheck di akhir pekan kali ini Pak Mardani juga terima kasih harus meninggalkan forum dulu karena sibukan Pak Mardani terima kasih tadi sebelumnya juga sudah bergabung Pak Sagada terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat untuk kita semua terima kasih ya kasih ya baik itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam crosscheck saya Indra Molana terima kasih atas perhatian Anda dan terus saksikan crosscheck setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Paras sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati